Ketika melihat pasangan muda-mudi yang bukan pasangan suami-istri sering mendatangi tempat kos-kosan tersebut. Awalnya, tempat tersebut dijadikan kos-kosan, namun oleh pemiliknya tempat tersebut diubah menjadi Hotel Rudy Room's Red Partner. Warga yang curiga dan tidak mau kampungnya dijadikan tempat maksiat terlebih pada saat bulan suci Ramadan, langsung mendatangi pemilik hotel tersebut. Mulanya pemilik hotel melakukan perlawanan dengan alasan sudah memiliki izin dari pemerintah pusat, namun warga tetap berkeberatan dengan adanya hotel yang berada di tengah perkampungan mereka. Karena di sekeliling hotel tersebut berdiri tempat, tempat peribadatan umat Islam, kata sesepul warga setempat, Haji Acep, Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Petugas kepolisian Polsek Cikarang Utara yang mendapat laporan, langsung mendatangi lokasi kejadian, kemudian membawa pemilik hotel tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Usai dilakukan mediasi oleh petugas kepolisian, warga langsung mengubarkan diri dan akan dilanjutkan musyawarah tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri. Warga berharap kepada pemerintah terkait agar segera mengambil tindakan karena warga sudah resah dengan adanya tempat prostitusi online di tengah perkampungan mereka. Terima kasih telah menonton!